Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 23 tahun 2022 tentang pendidikan dan layanan psikologi Seperti apa poin-poin penting yang ada di Undang-Undang ini? Mari kita simak Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2022 tentang pendidikan dan layanan psikologi Di Undang-Undang ini ada beberapa hal yang diatur Pertama terkait dengan antara lain psikologi Psikologi adalah ilmu tentang proses mental diungkapkan, diekspresikan, dan ditampilkan dalam bentuk perilaku di berbagai bidan kehidupan manusia berdasarkan metode ilmiah dengan berbasis fakta Sedangkan dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan psikolog adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi psikologi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat Asas layanan psikologi ini yang tidak disangat penting juga harus kita ketahui sebagai masyarakat yang nanti akan memanfaatkan layanan-layanan yang akan disediakan oleh para psikologi di kehidupan kita sehari-hari Pertama, memiliki nilai ilmiah Kemudian kedua, etika Nah ini etika profesi memang sangat dijunjung tinggi Lalu kemudian profesionalitas Yang paling penting yang keempat ini adalah layanan psikologi nanti ke depan non-diskriminasi tanpa membeda-bedakan Kemudian manfaat yang menjadi penting kepedulian dari para profesi ini Kemudian menjaga kerasiaan tapi yang paling penting adalah pemberdayaan Pemberdayaan ini ini yang sangat dinantidantikan oleh masyarakat Bagaimana setiap individu itu memiliki kemampuan sebagai seorang psikolog Minimal untuk diri si klien Tapi yang tidak kalah penting juga Presiden bersama DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 ini memang tentu memiliki maksud dan tujuan Tujuan dari Undang-Undang ini diterbitkan Pertama adalah berharap adanya meningkatkan kualitas pendidikan psikologi di Indonesia dan otomatis tayanan psikologi yang akan dinikmati yang akan dirasakan oleh masyarakat Itu yang pertama Yang kedua adalah meningkatkan daya saing sumber daya manusia Terutama ini kita sudah memasuki perdagangan bebas khawatir nanti kalau para psikolog dan lembaga layanan yang ada di Indonesia tidak memperhatikan ini akhirnya ruang-ruang ini akan diisi oleh mereka baik itu para psikolog dari luar negeri maupun universitas-universitas dari luar negeri akan membanjiri Indonesia jika kita tidak siap ini menjadi satu tantangan penting tapi yang kedua ini menjadi penting juga adalah bagaimana meningkat kesejahteraan psikologis masyarakat ini psikologis masyarakat yang perlu kita garis bawahi atas upaya para psikolog lalu yang paling akhir dari tujuan diterbitkan undang-undang ini adalah memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada psikolog otomatis yang sering memberikan layanan kedua kepada klien jadi klien itu merasa tenang nyaman lalu otomatis mereka mengetahui bahwa psikologis yang sedang memberikan layanan kepada klien itu otomatis pertama terdaftar dan otomatis memiliki izin ini jadi catatan penting tapi yang terakhir ini adalah kepastian hukum kepada masyarakat jadi masyarakat semakin yakin bahwa lembaga pendidikan psikolog dan para psikolog benar-benar itu sudah diatur dan melaksanakan kewenangan sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2022 kemudian ini yang harus juga mulai diperhatikan oleh masyarakat terutama juga ada para klien pastikan bahwa saat kita akan mendapatkan layanan dari para psikolog pastikan bahwa para psikolog itu benar-benar sudah memiliki surat tanda registrasi karena di undang-undang sudah ditegaskan bahwa setiap lulusan pendidikan profesi mendapatkan surat tanda registrasi itu yang pertama lalu yang kedua ini sama seperti para dokter yaitu setiap psikolog yang menjalankan layanan psikologi wajib memiliki SELP apa itu surat izin layanan psikologi ini dua hal ini terutama para klien dan masyarakat supaya kita sama-sama menjaga lalu menghormati mereka-mereka yang memberikan layanan ini dan ada kepastianku kemudian ini yang juga perlu mendapat catatan bahwa pada setiap mendapatkan layanan bahwa ada persetujuan persetujuan terhadap layanan psikologi diberikan oleh klien secara lisan maupun tertulis ini ada di pasal 27 bila ayah anda dan bunda punya gadget coba sekarang klik undang-undang nomor 23 tahun 2022 tentang pendidikan dan layanan psikologi itu yang pertama yang kedua klien tidak dapat memberikan persetujuan maka diberikan oleh orang tua atau wali pertama atau pihak lain yang ditunjuk untuk mewakili atau lembaga pemerintah ataupun lembaga non-pemerintah perlu juga kita garis bawah dengan lembaga pemerintah ini terutama presiden baru menerbitkan undang-undang terbaru yaitu undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di sana juga dukungan dari psikolog itu juga sangat penting dan sangat besar perannya di sana itu terkait dengan persetujuan persetujuan ini tidak diperlukan terutama dalam kondisi darurat bencana kemudian alasan kemanusiaan lalu proses penegakan hukum ini juga perlu kehati-hatian terkait dengan hal yang terakhir ini jadi ini tidak menjadi alasan yang ada-ada tetapi ini memang alasan kedaruratan alasan kemanusiaan dan alasan penegakan hukum ini juga harus dipahami dan dimengerti oleh setiap masyarakat kemudian apa sebetulnya menjadi kewenangan para psikolog para psikolog itu dibagi menjadi tiga kelompok pertama psikolog umum ini mereka yang baru selesai sarjana lalu kemudian ikut sertifikasi yaitu memiliki kewenangan melakukan tindakan promotif untuk pengembangan potensi diri serta tindakan preventif dan kuratif untuk mengatasi masalah psikologis dan atau gangguan psikologis yang ini semua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis klien ini yang pertama jadi fokus kepada klien lalu yang kemudian kedua adalah mereka yang sudah memiliki spesialis psikologis spesialis ini memiliki kewenangan melakukan tindakan promotif untuk pengembangan diri serta tindakan preventif kuratif dan rehabilitatif ini sudah mulai agak banyak kewenangan dari psikologis spesialis ini ya pertama adanya tambahan kuratif dan rehabilitatif untuk mengatasi masalah psikologis dan gangguan psikologis khusus untuk bidang spesialisnya jadi para psikologis ini juga memiliki spesialis masing-masing ini semua bertujuan untuk mengembalingkan fungsi psikologis dalam kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan psikologis dari klien ini yang kedua yang ketiga ini adalah psikologis spesialis subspesialis jadi sudah ada spesialisnya ini lagi subspesialis ini menjadi penting coba kita lihat ada hal yang sangat mendasar yang membedakan antara psikologis umum dan psikologis spesialis dan subspesialis apa itu pertama terkait dengan kewenangan kewenangan yaitu melakukan tindakan promotif untuk pengembangan potensi diri serta tindakan preventif kuratif rehabilitatif dan paliatif ini yang tambahan terakhir untuk mengatasi gangguan psikologis perat khususnya untuk bidang subspesialis ini semua bertujuan untuk membantu mengembalikan fungsi psikologis dalam kehidupan lalu memaksimalkan kehidupan sesuai dengan kondisi serta meningkatkan kesejahteraan psikologis diri klien lalu yang terakhir dalam pembahasan ini hal-hal apa yang perlu kita ketahui layanan jasa psikologis ada beberapa layanan jasa psikologis yang perlu kita ketahui pertama dulu adalah layanan yang ada di jasa psikologis pertama pengukuran psikologis itu pemeriksaan psikologis dengan menggunakan alat ukur psikologis yang sahih dan anda ini kalau kita ingin ada tes psikologis dengan undang-undang ini ini sudah lebih pasti lagi kemudian yang kedua psikoedukasi yaitu suatu jasa layanan psikologis yang diberikan sesuai dengan suatu model atau pendekatan layanan psikologis dengan menggunakan konsep psikologis serta prinsip dan elemen pembelajaran yang menjadi landasan dalam merancang memfasilitasi dan mengevaluasi program kemudian yang ketiga penelitian ini jasa penelitian yaitu penerapan metode ilmiah untuk mengidentifikasi potensi atau masalah psikologis sehingga ditemukan rancangan intervensi atau solusi psikologis yang efektif bagi klien ini yang terakhir adalah intervensi sosial itu proses menciptakan perubahan pada suatu kelompok dan atau komunitas dengan memberikan tindakan psikologis untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis ini ayah anda dan bunda informasi yang sangat penting yang kalau kita mau mendalami terutama ibu bapak sebagai calon klien dan masyarakat bahwa hari ini presiden telah menerbitkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang pendidikan dan layanan psikologis demikian saya akhiri pembahasan ini semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembahasan 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 Terima kasih.